Intro Pasar Go ini, yang berlunya adalah HCS. HCS itu Home Care Service, yang mana merupakan satu pelayanan kesehatan di rumah-rumah warga yang mengalami masalah kesehatan atau rentan. Intro Kabupaten Sukamumi sudah deklarasi menjadi kabupaten stop buang air besar sembarangan. Jadi semua juga ini udah, mereka itu udah mengerti kemana buang air besar. Intro Kabupaten Kota Sihat ini adalah effort yang baik bagi pemerintah kabupaten kota ya, karena disini mengintegrasikan berbagai sektor yang ujungnya adalah mendukung pembangunan kesehatan. Terima kasih telah menonton! Bajar kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara yang adalah lingkungan, yang kedua perilaku, yang ketiga adalah pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah faktor genetik atau faktor demografik. Dan kalau dilihat teori belum, memang 40% itu adalah lingkungan ya. Baru kemudian 30% adalah perilaku, 20% adalah pelayanan kesehatan, dan 10% adalah faktor genetik atau faktor demografik. Kabupaten Kota Sihat ini adalah effort yang baik bagi pemerintah kabupaten kota ya, karena disini mengintegrasikan berbagai sektor yang ujungnya adalah mendukung pembangunan kesehatan. Swasti Sabah itu ada tiga ya, ada Padapa, ada Wiwerda, dan yang paling tinggi adalah Wistara. Nah ini terkait dengan apa? Dengan kriteria atau penilaian yang dicapai oleh Kabupaten Kota. Dulu kita itu nggak mensyaratkan ODF atau Open Devigation Pre, atau bahasa kitanya adalah stop buangnya perisa sembarangan. Tapi sejak tahun 2021, ya kan, itu kita mempersyaratkan itu. Peran lingkungan ini perlu dibangun, salah satunya melalui pendekatan Kabupaten Kota Sihat, melalui juga yang lain, sehingga seluruhnya komponen masyarakat, pemerintah, dan stakeholder yang lain bersama-sama mewujudkan lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, kalau Indonesia di 38 provinsi, 514 Kabupaten Kota, 7.230 kecamatan, 8.498 kelurahan, dan 75.265 desa dengan jumlah penduduk kita 280 juta penduduk. Bayangkan, Indonesia menjadi kota yang sehat, negara yang sehat, itu tentu akan menarik semua mata internasional untuk melihat Indonesia adalah negara yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi. Baik sosialisasi maupun keluarkan kebijakan. Karena kebijakan yang dikeluarkan perlu dilakukan tahapan sosialisasi agar pemerintah daerah, masyarakat paham bahwa kita harus serius untuk menciptakan wilayah yang sehat, masyarakat yang sehat. Ini bergensi juga kalau sudah ditetapkan dari Kabupaten Kota Sihat, dan terpilih, tentunya ini mencerminkan keberhasilan, kepemimpinan, karena tanpa ada komitmen-komitmen atau kepala keliaraan, dan organisasi perangkat keliaraan ini tidak akan bisa dikeluar. Kita bisa melakukan edukasi masyarakat untuk menciptakan kota yang sehat. Kota-kota di dunia terutama ya, sudah mulai mengarahkan kembali bagaimana membangun kota yang layak unik, itu menjadi kota yang aman, nyaman, dan terpenting adalah sehat ternyata. Sehat kotanya itu artinya pembangunan infrastrukturnya itu membuat keluarga kotanya sehat. Kalau infrastruktur kotanya itu bisa dikatakan melalui sebuah kota sehat, maka fasilitas kesehatan yang ada di kota tersebut, seperti buskesmas, rumah sakit, misalnya, sampai dengan klinik kesehatan, menjadi ringan tugasnya. Jadi selain pemerintah juga meningkatkan kualitas dari pelayanan rumah sakit, buskesmas, maupun juga klinik kesehatan, tetapi yang tidak kalah penting adalah membangun infrastruktur yang membuat warganya menjadi lebih sehat. Seluruh kepala daerah harus didorong mempunyai keinginan bersama untuk membangun kota maupun kabupatennya menjadi kota-kubaten sehat. Karena ini semua demi kesehatan warganya. Artinya harapan itu harus muncul tadi, meskipun tidak ada penghargaan pun harusnya muncul. Kenapa? Warga kota kan aset, aset dari kota itu sendiri. Kalau seluruh warga, mulai dari kecil, kita sudah mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat, maka bisa dipastikan apapun profesinya nanti, apapun pekerjaannya, maka fokusnya adalah bagaimana membuat lingkungannya sehat. Yang tidak kalah penting mulai dari keluarga mengajarkan hidup sehat. Budaya sehat ini nanti akan mereka bawa ke lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Jadi kalau keluarganya sehat, maka bisa kita harapkan warga kotanya lebih produktif. Ketiga yang tidak kalah penting tadi itu, anggaran pembangunan daerahnya. Karena anggaran pembangunan daerah tadi selain biaya untuk fasilitas kesehatan, maka infrastruktur kotanya juga harus pro-kesehatan. Dengan adanya penghargaan swasti sabah ini, kita berharap penghargaannya lebih tingkat lagi. Apa misalnya? Yaitu presiden yang memberikan penghargaan langsung misalnya, kepada kota kabupaten yang meraih penghargaan tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan semangat atau mendorong motivasi bagi kota kabupaten lainnya untuk berlomba-lomba memujudkan kota yang sehat. Yang dulu itu ceritanya orang tuanya itu umur 10 tahun itu masih bisa jalan-jalan keluar. Terus sejak itu entah kaget gitu, ngeblak nggak bisa tangik. Jadi terus ini nih, kunjungan-kunjungan itu sangat meringankan beban kita lah, Bu. Jadi nggak perlu sana ke sini, sudah didatang. Sangat membantu pada Pak Kusmi Adi, karena dia juga nggak mampu untuk biaya untuk apa kan, juga nggak mampu. Pemimpinan daerah dan masyarakat, pendabakan kotanya ini adalah kota yang indah, nyaman untuk ditinggali dan lebih penting lagi sehat. Ini sebenarnya yang kita capai dan beberapa program yang memberikan motivasi kepada kami untuk lamongan sehat ini adalah tentu keinginan masyarakat sekaligus investasi kita di bidang sumber daya manusia. Alhamdulillah, setiap tahun indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan ini selalu naik. Akan terakhir kita pada angka 74,52. Itu artinya menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia yang dipangun dari pendidikan, kesehatan, ini bisa mendukung terhadap investasi sumber daya manusia kita ke depan. Salam Ceklink! K, kemasan, L, label, I, izin edar, K, kadawarsa. Sehat jajan kita! Yeay! Program kita adalah menjaga keamanan pangan di kantin-kantin sekolah maupun menjaga keamanan pangan bagi anak-anak untuk terhadap makanan-makanan yang berbahaya bagi mereka semuanya bisa dijalankan dengan baik. Kita mempunyai sistem yang bisa mengontrol di sekolah-sekolah juga terus kita sosialisasikan baik melalui radio maupun media-media lain sehingga keamanan pangan ini bisa tersosialisasikan baik kepada anak-anak maupun orang tua. Desa Pancasila ini adalah salah satu desa yang banyak dikunjungi oleh berbagai akademisi maupun berbagai tokoh-tokoh masyarakat. Di dalam desa Pancasila ini terlihat sekali kemajemukan masyarakat terutama dalam beragama karena dalam satu desa itu ada lima agama yang secara berdampingan mereka hidup rukun, hidup nyaman di situ ada gereja yang berdampingan dengan masjid yang di belakangnya juga, di sampingnya juga ada pure menjadi sebuah contoh bagi kita, seluruh masyarakat bahwa dengan hidup berdampingan dengan hidup saling memberi rukun dan damai ini menciptakan situasi yang aman dan produktif bagi masyarakat. Dan juga ada program Lamongan Sehat atau laserku, Lamongan Sehat dengan Kunjungan Rumah. laserku ini, embryonya adalah HCS. HCS itu Home Care Service, yang mana merupakan satu pelayanan kesehatan di rumah-rumah warga yang mengalami masalah kesehatan atau rentan. kemudian pada tahun 2021 dikembangkan juga untuk penanganan masalah non-kesehatan meliputi ekonomi dan sosial. Kenapa? Karena permasalahan kesehatan itu ratkaitannya dengan dua hal tersebut. Dengan intervensi yang komprehensif ini, nanti usia harapan hidup daripada masyarakat yang rentan ini atau secara umum kekuatan Lamongan itu nanti bisa meningkat. Mendatangi, kemudian setelah itu diselesaikan di tempat kalau bisa. Kalau tidak bisa, kemudian dirujuk ke puskesmas. Kalau seandainya di puskesmas juga tidak bisa teratasi, maka dirujuk ke rumah sakit. Yang jelas ini penyakit kronis yang menetap, yang menaun. Semisal, contoh, penderita struk. Struk yang tidak sembuh, komplikasi, tidak bisa berjalan. Penyakit-penyakit diabetes yang menjalani amputasi sehingga dia tidak bisa datang. Penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, Pak. Yang dulu itu ceritanya orang tuanya itu umur 10 tahun itu masih bisa jalan-jalan keluar. Terus sejak itu entah kaget gitu, ngeblak, tidak bisa tangi. Jadi terus ini, kunjungan-kunjungan itu sangat meringankan beban kita. Jadi tidak perlu ke sana, ke sini, sudah didatang. Sangat membantu kepada Pak Kusmi Adi. Karena dia juga tidak mampu untuk biaya, untuk apa kan juga tidak mampu. Jadi ya, saya juga terima kasih kepada pemerintah desa yang senantiasa sering mengupayakan untuk bantu-bantuan kepada Pak Kusmi Adi. Program Samtaku adalah program sampahku tanggung jawabku. Di dalam program itu, masyarakat meminta untuk bisa mengolah sampahnya sendiri. Karena sampahku adalah sampah tanggung jawabku. Sampah kita hampir sekitar 400-an ton. Tapi kalau di kota Lamongan saja, perkiraan sekitar 120 ton. Untuk kapasitas mesin Samtaku itu sekitar 60-70 ton per hari. Efektifitasnya maksimalnya kalau di lapangan mengurangi 40-50 ton dari jumlah sampah yang ada di Kabupaten Lamongan. Satu trek kurang lebih kita pengolahan satu jam kurang 20 menit. Sampah kita turunkan ke bawah, yang di depan Pak Kusmi Adi itu ada kita kasih dua orang karyawan. Dia di situ memilai kayak kain, besi, kayu, ranting, bahan-bahan yang nggak bisa kita olah, kita taruh untuk di sini dulu. Supaya nggak ikut-nyangkut ke depan. Seperti besi juga kalau masuk ke depan, dia akan merusak pisau kraser. Jadi dengan ajanya proses TPS, TPST, itu pembuangan di TPA akan lebih berkurang. Dulu kan sebelum adanya fasilitas MCKT pemerintah, banyak masyarakat yang mungkin masih buang air besar di sungai, di selokan, bahkan kadang-kadang nggak sedikit yang dikembang juga ada. Tapi setelah adanya MCK, fasilitas yang dikembang oleh pemerintah, Alhamdulillah untuk sekarang, kebiasaan seperti itu sudah tidak ada lagi. Terima kasih telah menonton! Di Jawa Barat, itu daerah paling termiskin dan tertinggal. Di Jawa Barat ya. Dari 27 kota kabupaten, waktu itu Suka Bukitnya 27. Dan itu menjadi tantangan untuk bagaimana merubah kondisi-kondisi masyarakat, terutama dari penerapan perilaku, bagaimana mereka perilaku hidup bersih, sehat, lingkungan sehat, layanan kesehatan juga yang tentunya berkualitas, kita mulai. Kita diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Healthy Summit ini, Healthy City Summit ini, tentunya, karena kepercayaan tadi, orang kan kalau, kalau kalian yang penasaran, seperti apa sih, lihat Suka Bumi itu, nah itulah harus dibuktikan. Terutama bagi kabupaten Suka Bumi, dengan adanya kepercayaan ini, bisa memperlihatkan, bisa menjadi contoh yang asalnya kabupaten termiskin, tertinggal, sehingga sekarang ini dipercaya. Pada tahun 2021, Kabupaten Suka Bumi sudah deklarasi menjadi kabupaten stop buang air besar sembarangan dengan 47 kecamatan, dengan 47 kecamatan, dan 380 desa, serta 5 kelurahan sudah ODF dan deklarasi 100 persen. Kepemilikannya itu adalah 82, baru 82 persen. Hanya kalau memang akses itu sudah 100 persen. Jadi semua juga ini sudah, mereka itu sudah mengerti kemana buang air besar kami. Tidak punya pun ada akses. Kami dari Puskesi Mas Agra akan menyampaikan sedikit informasi. Setiap Puskesi Mas mempunyai petugas kesehatan lingkungan atau sanitarian. Nah, dan mereka itu ya saat ini dibekali mempunyai alat, diberikan alat oleh Kemenkes itu sanitarian. Nah, itu adalah untuk memeriksa kadar daripada air tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Kasus-kasus seperti diare, selatunya kasus-kasus gatal dan sebagainya, ini penyakit kulit lah pada intinya, ini menurun, karena tadi itu kita itu mempergunakan air yang bisa dikonsumsi ataupun yang bersih. Puskesi Mas Agra Ini sudah jelas bahwa sekolah-sekolah itu mendukung. Ya, salah satunya adalah untuk mendukung daripada kabupaten-kota sehat. Adalah lihat di sekolah. Sekolah-sekolah yang sehat itu seperti halnya yang sudah biasa saja sekolah-sekolah itu, dari mulai pagi masuk sekolah, cuci tangan pakai sabun, itu sudah biasa dilakukan. Salah satunya, buang air besar tidak sembarangan lagi, sudah tertata, bukan cuma satu lagi WC itu, ada berapa juga WC-nya, sudah jelas itu. Petunjuk di sana, mana organik dan unorganik. Untuk organiknya adalah, di sini adalah kita mempunyai kompos, tempat-tempat yang nanti untuk dijadikan kompos. Dan di sana, di tata rapi, hasilnya daripada kompos tersebut adalah untuk daripada pupuk. Mungkin dulu ya, yang saya rasakan, masyarakat mungkin kurang sadar akan pentingnya kebersihan. Tapi setelah mungkin Sukabumi sekarang sudah mendapatkan predikat kabupaten sehat, dulu kan sebelum adanya fasilitas MCK dari pemerintah, banyak masyarakat yang mungkin masih buang air besar di sungai, di selokan, bahkan kadang-kadang gas sedikit yang di kebun juga ada gitu ya. Tapi setelah adanya MCK, fasilitas yang di bawa oleh pemerintah, Alhamdulillah untuk sekarang, nah kebiasaan seperti itu sudah tidak lagi ya. Saya sendiri mengajak kepada tetangga sekitar, ataupun saudara-saudara yang mungkin masih satu lingkungan dengan saya sendiri ya, untuk senantiasa menjaga hidup sehat, menjaga pola makan, juga yang paling utama itu menjaga kesehatan diri sendiri. Sehingga ke depannya, bahwa predikat Sukabumi Sehat ini tetap terjaga, dan malahan mungkin bisa semakin berkualitas untuk lebih maju lagi. Kondisi yang pertama sih dulu, waktu emang kalau misalnya mau berobat itu agak sulit ya, ada berbagai macam ayat, kalau disebut alasan-alasan lah gitu. Kalau sekarang sih, semenjak jadi kabupaten Sukabumi Sehat itu, akses ke kesehatan itu lebih mudah gitu. Apalagi semenjak ada BPJS atau apa ya, ataupun walaupun yang mandiri juga lebih mudah, sarana kesehatannya juga lebih banyak gitu. Ya, pasti ya yang kalau untuk menjaga kesehatan pribadi, yang pertama ya membersihkan diri sendiri, rumah, juga lingkungan, untuk menjaga kebersihan, pasti bisa juga menjaga kesehatan semua. Pertama dimulai dari rumah, lingkungan, terus ke lingkungan yang lebih besar lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!